Pada soal ini, kita harus ingat kembali konsep mengenai pertidak samaan linier 1 variable. Perhatikan, pada soal kita diminta untuk menentukan penyelesaian pertidak samaan berikut dengan x adalah bilangan rasional. Nah, di sini kita punya soal yaitu 2x-1 dikurang 3-x lebih besar dari 4. Kita akan buka kurungnya, maka pertidak samaannya menjadi 2x-1 dikurang 3 ditambah x lebih besar dari 4. Kemudian yang x sama-sama variable x kita akan jumlahkan, 2x ditambah x sama dengan 3x, lalu min 1 dikurang 3 kita dapatkan min 4 lebih besar dari 4. Kemudian 4 ini, min 4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 3x lebih besar dari 4 ditambah 4. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa x-nya lebih besar dari 8 per 3. Nah, sekarang perhatikan, pada soal diminta bahwa x-nya adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita akan coba ambil-ambil contoh kecil di mana kita tahu bahwa 8 per 3 itu sama dengan 2,667. Lalu dari hasil pertidak samaan ini kita punya yaitu bilangan rasional yang lebih dari 8 per 3. Misal kita punya bilangan di atas 2,67 adalah 2,7. 2,7 ini dapat kita buat menjadi pecahan A per B di mana yaitu adalah 27 per 10. Selanjutnya kita ambil lagi yaitu 2,701. Bentuk pecahannya dapat kita bentuk dari 2701 dibagi dengan 1000. Lalu misalkan lagi 2,71 dapat kita bentuk menjadi 271 per 100 dan masih banyak lagi bilangan-bilangan rasional yang lebih dari 8 per 3. Oleh karena di sini untuk x lebih besar dari 8 per 3, jika x-nya bilangan rasional kita tidak dapat menyebutkan 1 per 1. Sehingga kesimpulannya adalah, himpunan penyelesaian bagi pertidak samaan ini adalah x di mana x lebih besar dari 8 per 3 dan x merupakan bilangan rasional. Ini dia jawabannya. Demikian, sampai jumpa di soal berikutnya.